PEMBATASAN SOSIAL Petugas gabungan dari Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, serta unsur pemerintah melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap warga maupun kendaraan yang datang dari Kota Bandung akan memasuki Kabupaten Bandung. Pemeriksaan ketat dilakukan terhadap para pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Di hari pertama PSBB di Kabupaten Bandung banyak para pengendara yang melakukan pelanggaran dan menghiraukan aturan seperti tidak mengenakan masker, roda 2 membawa penumpang dengan berbeda KTP. Para pelanggar roda 2 yang membawa penumpang berbeda KTP hanya diberikan peringatan agar hari esok tidak lagi membawa penumpang. Sementara untuk kendaraan roda 4 polisi memeriksa jumlah penumpang. Aturannya yakni dalam satu mobil hanya boleh membawa penumpang 50% dari kapasitas kendaraan. Di hari pertama pelaksanaan PSBB di Kabupaten Bandung, arus selalu lintas kendaraan yang keluar dan masuk Kabupaten Bandung masih padat. Petugas gabungan melakukan penjagaan ketat di 16 titik cekpoin di 7 kecamatan yang merupakan perbatasan langsung antara Kabupaten dan Kota Bandung.